Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa bisa dimulai Nah, untuk presensi Silahkan kalian mengisi presensi pada WA Group Dengan menuliskan nama dan nomor absen Terima kasih Nah, disini peserta didik melakukan absensi pada WA Group Sebelum memulai pembelajaran Ibu ingin bertanya kepada kalian Bagaimana sih potret pendidikan pada masa sekarang? Sebelum memulai pembelajaran Guru melakukan apresepsi Peserta didik diberikan pertanyaan Tentang potret pendidikan masa ini Masa sekarang Kemudian, peserta didik diberikan Motivasi oleh guru Selanjutnya adalah kegiatan inti Sebelumnya, guru telah meng-share materi pada peserta didik Di Google Classroom berupa PowerPoint Dalam materi tersebut Peserta didik diberikan pertanyaan Yaitu berupa analisis gambar Yang kemudian dijawab di Google Classroom oleh peserta didik Setelah pertanyaan dijawab oleh peserta didik Selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok Untuk membahas mengenai dampak politik etis saat ini Kemudian, diskusi dimulai Guru memantau diskusi perkelompok Menanyakan apakah ada kesulitan Dalam memecahkan masalah atau tidak Dalam memecahkan masalah Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ainun Ariska Kelas 11 MIPA 2 Saya sebagai perwakilan kelompok 1 Akan membahas tentang dampak politik etis Di bidang edukasi Pertama-tama kita mengenal dulu Apa itu politik etis Politik etis atau politik bales budi Adalah suatu pemikiran Yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Mempunyai kewajiban moral Mensejahterakan penduduk Hindia Belanda Atau Indonesia Sebab telah memberikan kemakmuran Bagi masyarakat dan kerajaan Belanda Pemikiran ini merupakan kritik terhadap Politik tanam paksa oleh Van de Venter Yang merupakan ahli hukum Belanda dan Peter Brusuf Yang merupakan wartawan koran The Lokomotive Ratu Wilhelmina Yang pada saat itu baru naik tata Kemudian Mewujudkan panggilan moral tersebut Dalam kebijakan politik etis Tapi dalam kebijakan politik etis ini juga Yang memiliki Paling banyak dampak positif Adalah bidang edukasi Atau pendidikan Sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda Yang menerapkan pendidikan gaya barat Melahirkan golongan baru Yang dikenal sebagai golongan elit baru Golongan elit baru Disebut juga sebagai golongan pria Yaitu Kebanyakan memiliki profesi sebagai dokter Guru Jurnalis Dan aparatur pemerintah Golongan ini Memiliki pemikiran yang maju Serta memiliki kesadaran terhadap Segala penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah India Belanda Dari sinilah Kemudian lahir organisasi-organisasi nasional Seperti Budu Utomo Sarekat Islam Dan Indisipartij Organisasi-organisasi tersebut Menjadi cikal bakal pergerakan nasional Dan melahirkan kebangsaan Indonesia Jadi Dapat kita simulkan Dampak politik etis dalam bidang edukasi Pada saat ini adalah Yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah Sekarang ini Sudah banyak sekolah-sekolah Yang dibangun Di berbagai daerah Bahkan pelosok daerah sekalipun Tidak ada lagi diskriminasi Antara anak orang kaya Atau anak pergawai negeri Dengan anak-anak orang miskin Atau anak orang biasa Sekarang dengan adanya internet juga Dengan mudah kita bisa menggunakan Untuk mencari materi-materi Dan bisa memudahkan kita dalam belajar-mengajar Sekarang juga kita bisa Bersekolah dengan mudah Tanpa adanya hambatan Atau diskriminasi yang terjadi di sekolah Sekarang juga banyak sekolah gratis Bagi anak-anak yang kurang mampu Atau bagi anak-anak yang pintar dan berprestasi Banyak juga fasilitas-fasilitas pengajaran Yang diberikan pemerintah Seperti SPP gratis Bagi anak berprestasi Biasiswa Atau pada saat pandemi ini adalah Memberikan kuota gratis Itu saja yang saya bahas Sekian kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada materi yang salah Atau kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesimpulan dari materi hari ini adalah Politik etis atau politik belas budi Merupakan suatu pemikiran Yang menyatakan bahwa Pemerintah kolonial Belanda Memiliki tanggung jawab moral Bagi kesejahteraan rakyat pribumi Politik etis itu ada Karena adanya kritik dari seorang politikus Belanda Yang bernama Van de Venter Van de Venter melihat bahwasannya Adanya ketidakseimbangan kehidupan Antara orang pribumi Dengan orang-orang Belanda Orang pribumi hidupnya sangat sengsara Sedangkan orang-orang Belanda Pemerintah kolonial Belanda Hidupnya sangat sejahtera Karena mendapat aliran dana Dari rakyat pribumi Kritik dari Van de Venter Kemudian diterima oleh Ratu Wilhelmina Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa Pemerintah kolonial Belanda Mempunyai tanggung jawab moral Bagi kesejahteraan pribumi Bagi kesejahteraan pribumi Kemudian Panggilan moral tersebut Dituankan ke dalam Apa yang dikenal dengan Van de Venter Apa yang dikenal dengan Trias Van de Venter Trias Van de Venter itu sendiri ada tiga Ada edukasi Ada irigasi Dan juga ada migrasi Tetapi sayangnya Politik etis ini tidak dipahami oleh semua orang Hanya orang-orang tertentu saja Akibatnya banyak terjadi penyimpangan terhadap politik etis Nah Semoga bermanfaat Untuk materi hari ini Terima kasih Setelah selesai menyimpulkan materi Di sini guru memberikan tugas Dan tugasnya Telah di-upload di Google Classroom Dan kemudian harus dikerjakan oleh peserta didik Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran Sebagai evaluasi Agar di pembelajaran selanjutnya Bisa lebih baik lagi Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini Dengan doa Berdoa mulai Semoga materi hari ini sangat bermanfaat Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh